Hai guys, welcome back to my youtube channel So guys, jadi berdasarkan jodoh videonya Hari ini aku mau bikin smoothies bowl Jadi aku tuh waktu itu pernah makan smoothies bowl gitu Waktu aku di Bali dan itu aku kayak ketagihan gitu guys Dan aku tuh baru-baru searching di internet Ternyata buatnya tuh super gampang banget Makanya aku juga mau bikin dan mau share ke kalian Gimana cara buatnya Kan kebetulan juga sekarang lagi jamannya covid-19 Jadi orang-orang itu dianjurin buat karanting di rumah masing-masing So ini juga bisa jadi referensi buat kalian Kalau kalian gabut atau kalian pengen belajar masak Atau kalian pengen belajar hal-hal baru Kalian bisa banget ikutin resep ini Karena menurut aku tuh ini enak banget Ini salah satu makanan favorit aku Siapa tau kalau kalian coba kalian bisa suka Karena ini tuh selain enak Vitaminnya tuh banyak juga guys buat tubuh kita So langsung aja Semua video dimulai jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa buat share channel ini ke temen-temen kalian Supaya aku lebih semangat bikin videonya Bang So guys sampai lama-lama langsung aja kita ke videonya So guys pertama kita ambil bahan-bahannya dulu Yang pertama yang kita butuhin adalah Ini apa? Ini, oh ini teman Oh my god Pisangnya kok jadi warna hitam Gle-gle dimasukin kulkas Tapi ini masih bagus gak dalamnya? Ya belum, bukan Terus ini dia buah naga Kita butuh banget buah naga buat bikinnya Setelah itu Susu Ultra Milk Emang harus Ultra Milk Bang Enggak kan? Anyway guys Susunya itu random Jadi kalian bisa pake susu apa aja Dan setelah itu Yang kita butuhin adalah Ini Oh jadi ya suatu Ini Ya teman kita udah ada strawberry Jadi kemarin aku beli ini karena gak ada strawberry Jadi aku buatnya tuh pake ini Tapi sekarang aku udah punya strawberry Mana strawberry? Ini God damn things Next yang kita butuhin adalah strawberry Jadi ini dalamnya strawberry guys Oke guys jadi ini keempat bahannya Jadi aku bakal potong-potong buahnya dulu By the way ini bisanya masih bagus nih Kalian bisa liat Ini tuh masih bagus banget Cuman gara-gara aku kemarin masukin kulkas Jadi dia warna hitam gini kulitnya Keras gak? Gak keras Eh lumayan keras sih Oh Yaudah Gapapa By the way guys ya Disini aku pakenya 12 12 apa 12 butir Strawberry Butir gak tuh 12 buah strawberry So pertama Aku bakal bersihin ini daunnya dulu Setelah ini kita cuci ya guys Oke kalau udah kita cuci dulu strawberry-nya Kalau udah dicuci sekarang kita belah-belah strawberry-nya Supaya ntar nanti dia gampang membeku Dan gampang waktu di blender-nya Kita belah jadi Empat bagian aja Betulnya kok membeku Gampang di blender? Nanti di ini Oh di freezer? Nanti di ini selamat menikmati selamat menikmati kita potong dadu kayak yang stroberi tadi jadi kita potongnya gak dadu juga sih yang penting lumayan kecil gitu selanjutnya adalah buah pisang jadi ini kita potong kecil-kecil juga tapi gak usah terlalu kecil karena kan pisang lebih gampang ini masih bagus ya guys pisangnya kalau udah 3 buah ini kita masukin freezer dulu dan kita tunggu sampai membeku jadi aku bakal balik lagi kalau misalnya buahnya ini udah membeku dan langsung kita buat smoothies bowl oke oh ya guys by the way aku lupa bilang ke kalian kalau susunnya tuh ntar aku masukin sini juga supaya susunnya tuh membeku dan ntar jadinya tuh lebih smoothies gitu jadi gak cair smoothiesnya kalau ini kita pukul ya guys jadi tadi aku udah selesai nyiapin semua bahan-bahannya jadi emang bahan-bahannya tuh harus di freeze dulu guys supaya kalau kita bikin smoothiesnya itu dia bisa lebih kental dan ntar toppingnya tuh gak tenggem kayak gitu guys jadi kenapa susunnya juga aku freezer kayak supaya lebih kental aja gitu supaya gak terlalu cair ntar smoothiesnya so aku bakal balik lagi kalau misalnya itu udah beku kayaknya kemungkinan tuh besok guys bekunya jadi mungkin aku bakal lanjutin video ini besok pagi sekaligus aku buat smoothiesnya buat sarapan jadi guys see you besok pagi so guys I'm back dan ini udah hari kedua jadi setelah kemarin aku masukin beberapa bahan-bahannya ke kulkas atau ke freezer buat bikin mereka membeku sekarang saatnya untuk memblender bahan-bahan semuanya buat bikin smoothies bowl so langsung aja sekarang kita bikin smoothies bowl let's go beku semuanya guys ini ada strawberry terus disini ada buah naganya dan disini ada pisang ini juga ada susu yang kemarin kita taruh disini sekarang juga udah beku oh yes kemarin aku lupa kasih tau kalau pakai granola dan kita pakai granola ya guys sampai jumpa sampai jumpa dan house dan dan ya mmm ya 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 Wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati